Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal BDM Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus selalu berdoa rahmat sukacita Berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat, kesejahteraan sahabatku Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini pada hari Rabu, Pekan Biasa, ke-33 ini sahabatku Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan merefleksikan bersama dari Injil Lukas, sahabatku Mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita siapkan hati dan pikiran kita Supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja disitu dan setelah itu baru kembali Ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan sepuluh mina kepada mereka katanya Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami Dan terjadilah ketika ia kembali Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing Orang yang pertama datang dan berkata Tuhan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota Datanglah yang kedua dan berkata Tuhan, mina tuan telah menghasilkan lima mina Katanya kepada orang itu Dan engkau kuasailah lima kota Dan hamba yang ketiga datang dan berkata Tuhan, inilah mina tuan Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan Sebab aku takut akan tuan Karena tuan adalah manusia yang keras Tuhan, ambillah apa yang tidak pernah tuan taruh Dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur Katanya kepada orang itu Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh Dan menuai apa yang tidak aku tabur Jika demikian Mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang Yang menjalankan uang Maka sekembaliku Aku dapat mengambilnya Serta dengan bunganya Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ Ambilah mina yang satu itu Daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai Sepuluh mina itu Kata mereka kepadanya Tuhan Ia sudah mempunyai sepuluh mina Jawabnya Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mempunyai kepadanya Akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang ada padanya Akan tetapi semua seteruku ini Yang tidak suka aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah mereka Di depan mataku Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka Dan meneruskan perjalanannya Ke Yerusalem Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang terkasih Dimanapun anda berada Sewot Klemuda Dan sahabat-sahabatku yang terkasih Di dalam Kristus Mari kita lihat kembali Bacaan dalam kitab wahyu Sahabatku Dalam kitab wahyu Memberikan gambaran Tentang Allah sahabatku Dalam wahyu 14 Ayat 11 Sahabatku Dikatakan disana Ya Tuhan Dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu Semuanya itu Ada dan diciptakan Sahabatku yang terkasih Bagi Yohanes Allah adalah pribadi yang layak Untuk menerima pujian dan hormat Dari semua ciptaan Sahabatku Dia sungguh mempunyai kuasa Karena dialah yang menciptakan semuanya Sahabatku Kita Diminta untuk hidup sesuai kehendak Tuhan Yaitu menyembahnya Dan tidak ada Allah lain yang disembah Sungguh kesetiaan kita kepada Tuhan Menjadi jaminan akan kehidupan abadi Sahabatku Sahabatku yang terkasih Yesus lewat perumpamaan tentang Mina Dengan sangat gambelang mengembarkan Siapa sosok Allah itu Bagi Yesus Allah Bapak adalah pribadi yang telah Mempercayakan Mina Kepada para hambanya Dan Bapak menuntut pertanggung jawaban Atas Mina itu Sahabatku Sahabatku yang terkasih Siapapun orangnya Kalau dia mampu mengembangkan Mina itu Pasti akan mendapatkan ganjaran Yaitu tanggung jawab yang lebih besar Dan jamanan hidup surgawi Sahabatku Sungguh sahabatku yang terkasih Kesetiaan kepada Allah Ditampakkan dalam Mina Dalam bentuk anugerah hidup Sahabatku Menjadi pertanyaan bagi kita semua Sahabatku Sudahkah kita bertanggung jawab Atas hidup kita Dengan menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain Atau Justru sebaliknya Kita menjadikan hidup kita Beban Dan ancaman bagi sesama Jawabannya Ada di dalam hati Sobatku muda Dan sahabatku yang terkasih Di dalam Kristus semuanya Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang sekelabat Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosep Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang terkasih Dimanapun Anda berada Mari kita tutup rendungan singkat ini Kita satukan dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah Tuhan kami Engkau telah menganugerahkan hidup kepada kami Dan engkau menuntut tanggung jawab kami Untuk mengembangkannya Semoga kami mampu menjadikan hidup kami Anugerah berlimpah Untuk sesama kami Pakailah hidup kami ya Tuhan Menjadi sana Firmanmu yang hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Terjadi seturut kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosep Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih Terima kasih banyak sahabatku Pada kesempatan ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita belajar sahabatku Mari sahabatku yang terkasih Hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang Sebarkan video ini Supaya banyak orang terima berkat Semoga semakin banyak orang Disembuhkan dan dipulihkan Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian di besok selanjutnya See you later Bye-bye berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa